Intro Yo, halo! Kali ini ada yang udah ditunggu-tunggu, yaitu konsol game Sony PlayStation 5. Ya, akhirnya kita bahas PS5 setelah 3 tahun lebih perilisannya. Dan yang ini versi Fat Disc, dengan garansi resmi Sony Indonesia. Harganya sekarang udah turun, kalo di toko Paedi itu sekitar 8 jutaan rupiah. Saya inget banget pas awal-awal itu ada yang sampe 20 jutaan, efek gorengan ya. Duh, saya udah penasaran nih, jadi gak usah pake lama lah, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapet gamepad atau stick atau dual sense, sama aja lah. Dapet kabel USB Type-C, ini buat nyambungin atau nge-charge dual sense-nya. Terus dapet kabel power, colokannya kayak gini ya, gak perlu konverter lagi, kalo yang resmi. Ada banyak kertas-kertas, yaitu kartu garansinya, cara klaimnya, dapet amplop tapi gak ada duitnya. Ada petunjuk penggunaannya, yang bahasa Indonesia, sama yang bahasa Inggris, dan tentang keselamatannya gitu. Lanjut, dapet kabel HDMI, dan stand biar berdiriin S5-nya. Nah, ini dia peran utamanya, yaitu unit dari PS5-nya. Udah gak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi dari PS5 disc fan. Lanjut, cek unitnya. Wih, berat juga nih. Jadi di bagian sini cuma ada logo PS. Untuk di sisi depan ini ada tombol power, tombol eject disc, ini lubang disc gamenya. Terus di sini ada lubang Type-C dan USB-A, terus ada kayak lubang ventilasinya gitu sama lampu indikator. Kalo di sisi atas atau kanannya kosong, untuk sisi bawah atau kiri, di sini ada tulisan-tulisan gitu. Untuk model unit yang saya dapet ini CFI-1218A. Dan yang bulet-bulet ini buat stand tadi ya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada lubang power, HDMI, LAN, dan 2 USB-A. Ternyata PS5 ini selain berat, gede juga ya. Dari beberapa PS yang udah saya coba, PS5 ini desainnya lebih publet gitu. Atau banyak bentuk-bentuk lekukannya gitu lah. Tapi keren sih. Untuk finishing bodinya itu ada bagian yang glossy untuk sisi-sisinya. Ada juga yang doff, yaitu covernya. Dan covernya ini bisa diganti-ganti gitu ya, biar gak bosen. Cuma harganya, wah lumayan juga tuh. Nah kalo untuk sticknya kayak gini, cuma dikasih satu ya bawaannya. Kalo pengen tambah ada, tapi dijual terpisah. Yang pasti DualSense ini cukup banyak tambahan fitur dan teknologi barunya. Saya udah pernah bahas juga nih DualSense ini. Cuma kalo dirasain secara langsung sama PS5-nya, ya baru sekarang ini, pastinya bakalan lebih kerasa nih. Lanjut, kita colok-colok kabel powernya, HDMI-nya, dan sticknya juga buat pertama kali pairing. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari PS5. Nah, untuk menu-nya ini keren ya, kalo dibanding PS4, ini icon-nya lebih kecil, dan setiap menu-nya tuh punya background-nya. Cakep! Coba cek dulu nih ke pengaturannya. Versi sistem software-nya dapet yang 0.7.40. Ini pas belum di-update, terus saya coba update jadi versi 0.9.00 untuk yang terbaru saat ini. Untuk penyimpanannya, dalam kondisi baru atau kosong, gak ada game, itu dari 825GB, yang bisa dipake sekitar 667GB. Buset, ini untuk sistem kena 158GB-an ya. Dan untuk sisanya ini, 659GB. Terus untuk game bawaannya itu sebenernya ada satu, yaitu Astro's Playroom. By the way, ini termasuk game eklusif di PS5 ya. Dan dari infonya, main game ini tuh bener-bener ngeluarin potensi fitur yang ada di DualSense ini. Jadi daripada penasaran, coba aja. Gas main game! Search as unit, no results. Report back to HQ. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! but that'll do clear away and now a sudden chance to counter not there the party overly willing to compromise bravo Fernandes goal Manchester United setelah saya coba mainin beberapa game ya mungkin bukan game-game yang populer dan kekinian di PS5 tapi ini udah kerasa wah banget mulai dari performa, grafik, sampe kontrolernya ini kerasa banget sih peningkatannya, macam haptic feedback dan adaptive trigger-nya yang bikin pengalaman bermain itu lebih kerasa hidup dan makin asik oh iya, sebenernya kita bisa pake dual shock 4 atau stick untuk PS4 ini di PS5, tapi cuma bisa dipake buat mainin game PS4 aja kalo game PS5 itu gak bisa dimainin pake stick PS4 ini jadi ya, mau gak mau buat main multiplayer game PS5 harus beli lagi sticknya yang harganya lumayan untuk performa sistemnya juga menurut saya udah oke jelas lebih gesit dari game sebelumnya buat buka tutup game, loading gamenya atau sekedar jelajah UI-nya by the way buat masalah tampilan karena saya main di monitor standar yang maksimal full HD jadi belum bisa buktiin claim 4K keatasnya itu loh untuk gamenya ini kita bisa dapetin dari PS Store untuk versi digitalnya ya harganya juga bervariasi ada yang murah puluhan ribu sampe yang jutaan tapi yang gratis juga ada walaupun gak banyak dan rata-rata game yang ada di platform lain jadi emang game gratis cuma lumayan aja sih masih ada yang bisa dimainin kalo belum ada duit buat beli gamenya atau selain beli juga kita bisa berlangganan PS Plus kita bisa puas mainin banyak game yang berbayar dengan paket langganan ada tiga tipe nih yang bisa disesuaikan kebutuhannya terus untuk gamenya di PS5 ini banyak juga yang dari game PS4 entah yang versi upgrade ataupun game bawaan original PS4 karena PS5 ini mendukung backward compatibility untuk game-game PS4 bahkan game fisik PS4 juga bisa dimasukin ke PS5 ini ya kalo untuk judul game-game PS3 atau PS2 juga sebenernya ada tapi rata-rata versi upgrade atau memang game khusus yang berlangganan itu gak banyak juga sih terus buat yang nanyain ukuran gamenya ya tergantung gamenya juga ada yang ratusan megabyte, puluhan giga, sampe ratusan giga pun ada jadi buat yang bukan sobat wifi atau internet unlimited wah kayaknya coba dipikirkan deh walau emang game digital itu lebih murah ya nah yang saya suka dari PS itu walaupun kita beli game digital atau dari langganan sekalipun itu pas mau masuk gamenya gak perlu harus online jadi full offline pun bisa kalo gamenya udah terdownload dan memang ada fitur offline di gamenya apalagi kalo game fisik lebih enak tinggal beli terus copy data bisa langsung main tuh by the way ini saya cobain game fisik PS4 yang waktu itu saya beli yaitu Watch Dogs Legend dan ternyata emang bisa dimainin dengan lancar ya malah dapet update gitu loh ke versi PS5-nya mantap hmm saya jadi pengen hunting beli game-game fisik yang lainnya nih yang murah gitu ada gak ya buat PS5? yang tau coba komentar oh iya untuk penyimpanannya di PS5 ini sebenernya masih bisa di upgrade dan gak khusus banget pake alatnya karena di PS5 ini kita bisa pake SSD M.2 NVMe ukurannya mulai 2230-22110 dan kapasitasnya 250GB-8KB ini banyak dijual dari yang murah sampe yang mahal ya tapi disarankan punya speed yang kenceng mau pake SSD eksternal juga sebenernya bisa tapi game yang bisa disimpan dan dimainkan langsung dari penyimpanan eksternal itu khusus game PS4 aja kalo game PS5 itu harus disalin lagi atau disimpan ke penyimpanan internalnya lanjut untuk fitur selain main game di PS5 ini bisa buat nonton video atau dengerin musik tapi khusus streaming aja kayak di aplikasi YouTube, Netflix, atau Spotify ya sebenernya masih mirip kayak di PS4 tapi untuk fitur browser atau untuk browsing internetnya itu malah gak ada di PS5 ini ya mungkin untuk mencegah atau meminimalisir celah di sistemnya karena mungkin udah ada pengalaman di PS4 tapi walaupun begitu tetep aja ada celahnya walau tentunya lebih minim untuk PS5 ini sebenernya udah ada yang bisa di jailbreak ya atau pake custom firmware cuma itu baru bisanya di beberapa versi sistem yang lama kalo gak salah di versi 4.51 atau di bawahnya atau ada juga metode lain lewat Blu-ray discnya itu juga khusus di beberapa model mesin PS5 tertentu aja setau saya terus karena masih susahnya juga di pasaran belum banyak yang jual PS5 yang udah di jailbreak atau pake CFW kalaupun ada wah harganya gila-gilaan dan ya di unit yang saya punya ini sayangnya gak bisa di oprek karena sistemnya udah lebih tinggi dan model unitnya juga bukan yang lama PS5 ini menurut saya emang keren apalagi kalo dari dulunya udah suka PS memang ada alternatif yang lebih terjangkau macam Xbox tapi gak tau kenapa saya lebih condong ke PS padahal Xbox juga banyak kelebihannya atau PS4 juga sebenernya masih oke buat jadi alternatif kayak sebelumnya yang saya cobain harganya sekarang udah 1-2 jutaan rupiah aja terus beberapa game yang ada di PS5 ini juga saya rasa masih banyak dari PS4 ya kecuali emang eklusif cuma dari segi fitur dan teknologinya aja yang lebih mantep di PS5 ini dan untuk kedepannya juga dimana masa hidupnya masih lumayan panjang jadi yaudah kalo budgetnya ada gas aja lah beli PS5 mau yang fat ataupun yang slim ya mumpung harganya udah turun oke jadi itulah konsol game Sony PS5 di tahun 2024 ini silahkan dikomentarin like, share, dan subscribe channel ini terima kasih sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton